dikidaya tampung sebanyak 40 ribu penonton. Pembangunan stadion ini dimulai setiap akhir tahun 2016 dan selesai pembangunannya pada Mei 2019 lalu. Stadion ini dibangun dengan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah. Stadion ini menggunakan tipe rumput sosial materiela. Stadion Papua Bangkit ini memiliki pemandangan yang indah dengan latar pegedungan Sisklub di utara dan latar Danau Sentani di selatan, yang disebut-sebut sebagai stadion terindah di Indonesia. Stadion ini dilengkapi dengan ornamen khas Papua serta lampu berwarna-warni yang menambah keindahan di malam hari. Stadion ini dibangun dalam rangka persiapan PON yang ke-20 yang dilaksanakan pada Juni 2020 mendatang yang menjadi PON pertama kalinya yang diselenggarakan di Papua. Keunggulan dari Stadion Papua Bangkit ini yakni jenis rumput yang digunakan adalah jenis rumput sosial materiela, salah satu jenis rumput yang terbaik untuk stadion-stadion Asia Tenggara pada umumnya. Yang kedua, memiliki atap keliling. Sedangkan yang ketiga, Stadion Papua Bangkit ini telah menggunakan full kursi single seat. Sedangkan yang ketiga, stadion ini telah memiliki papan skor elektronik yang besar yang berada di belakang gawang. Nantinya stadion ini akan digunakan oleh klub Persipura Jayapura.